Intro Kenapa di tahun hijriyah itu bulan pertamanya ditetapkan dengan Al-Muharram bisa saja di masa Islam diganti dengan nama lain, tapi dipertahankan nama ini bahkan sejak zaman jahiliyah sampai datang ke masa-masa Islam ya apa diantara maknanya? diantara maknanya, jika anda ingin mulai berhijrah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ingin mendekati hukum-hukum Allah dan Rasulia, maka pertama yang harus dilakukan, tinggalkanlah segala yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mulai saat ini ini waktunya kita untuk berlatih meninggalkan segala yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulia kalau memang ingin hijrah, ingin dekat dengan Allah tinggalkan yang diharamkan maka berlatihlah di bulan ini untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, mulai dari mata sampai ujung kaki, latihan mumpung masih awal-awal, mumpung masih tanggal 6 teman-teman mulai dari sekarang saya sepekan ini mulai dari mata dulu apa yang diharamkan oleh Allah lewat mata tinggalkan gambar-gambar yang tak baik tontonan yang tak elok sepekan ini latihan aja tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan sampai mata terbiasa melihat yang baik kemudian ke telinga pekan kedua latihan supaya telinga mendengar yang baik ini praktek jadi kalau telinga ingin berhijrah pada kebaikan disukai oleh Allah tinggalkan yang diharamkan oleh Allah jangan dengarkan yang maksiat jangan dengarkan gibah jangan dengarkan hal yang tidak penting lisan nanti kelisan ini agak sulit dua pekan lisan, latihan untuk tidak mengucapkan yang dilarang oleh Allah kata-kata kotor mencela, menghina hal-hal yang buruk sampai ke ujung kaki kalau kita berhasil kemudian melakukan itu maka Masya Allah Allah akan menjadikan hal-hal yang kotor dalam diri kita itu hilang seketika kosong kosong ya sifar nol sifar saat anda bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah maka nol kosonglah kemudian nilai-nilai keburukan dalam diri kita kalau Masjahiliyah kenapa disebut safar karena orang-orang Arab pada saat itu merantau ya keluar sehingga orang yang tinggal di Mekah sekitaran Hijaz itu kosong hampir gak ada penduduk karena semua rata-rata pernah merantau dipertahankan di masa Islam dikaitkan dengan makna hijriyah untuk memberikan kesan bukan konteksnya orang keluar semua lagi tapi dosa-dosa keluar dalam diri kita itulah sebabnya nanti turun Quran surah ke 9 ayat 36 itu untuk menunjukkan latihan 4 bulan dikenal dengan bulan khurum namanya termasuk Al-Muharram di dalamnya berlaku sejak masa-masa di Jahiliyah bahkan sebelum Islam dikuatkan kemudian di masa Islam sebagai warisan para nabi-nabi sebelumnya kata Allah sungguh jumlah bilangan bulan di sisi Allah sejak mulai langit dan bumi diciptakan, ditetapkan oleh Allah setahun ada 12 bulan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan untuk berlatih meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 4 bulan ini kata nabi 3 berurutan 1 Dhul Ki'adah bulan 11 2 Dhul Hijjah bulan 12 3 Al-Muharram sekarang bulan pertama dan yang keempat Rajabun Mudar ma baina Jumada wa Sha'ban bulan Rajab yang terletak antara Jumada bulan ke-6 wa Sha'ban bulan ke-8 iaitu bulan yang ke-7 4 bulan ini